Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabar anak-anak sekalian pada pagi ini Mudah-mudahan anak-anak sekalian diberi kesehatan Sehingga anak-anak bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini Tak lupa pula ibu mengingatkan supaya kalian selalu Kalau keluar rumah untuk memakai masker Kemudian kalau dari berpergian Selalu cuci tangan Dan kalau pergi ke pasar Jangan berkerumun, mendekati kerumunan Itu selalu kita jaga Supaya kalian terhindar dari penyakit covid Baiklah anak-anak Untuk hari ini Kita akan melanjutkan pembelajaran pada minggu kemarin Bentuk akar Yang pertama kemarin Perpangkatan Ibu cuma mengingatkan Kembali Kalau dia perpangkatan itu adalah Perkalian berulang Bilangan yang bersama Perkalian berulang Bilangan yang sama Misalnya 5 pangkat 2 Berarti 5 dikali 5 Sama dengan 2 5 Tetapi kalau akar Itu kebalikan dari perpangkatan Misalnya akar dari 25 Akar dari 25 adalah 5 Akar dari 36 adalah 6 Akar dari 64 adalah 8 Akar dari 81 adalah 9 Akar dari 100 adalah 10 Nah sekarang kita Masih dalam bentuk akar Materinya Tetapi Merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar Dia sudah dalam bentuk pecahan Di sini Kalian di SD sudah belajar pecahan ya Di kelas 7 Belajar juga pecahan Ini tetapi disajikan dalam bentuk akar Sebelum ke contoh soal Kita lihat rumusnya dulu Ya Ini merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar Lihat contoh A Bukannya contoh ini rumusnya Yang A merasionalkan bentuk A dibagi akar B Yang atas ini A nya itu namanya penyebut Yang bawah namanya pembilang Jadi A per B itu sama dengan A dibagi akar B A dibagi akar B sama dengan A dibagi akar B Karena penyebutnya akar B Maka kali Yang atas dikalikan akar B Dibagi akar B Dilihat penyebutnya Kalau dia penyebutnya akar B Berarti Yang atas dikalikan akar B Yang bawah juga dikalikan akar B Sama dengan Hasilnya Yang atas dikalikan atas A Kali akar B Sama dengan A akar B Yang bawah Akar B Dikali akar B Kalau sama ini Sama-sama Sama Angkanya atau abjadnya sama Maka hasilnya hilang akarnya Tinggal B saja Yang atas tadi A kali akar B Sama dengan A akar B Yang bawah Akar B Dikali akar B Sama dengan B Misalnya kalau angka Misalnya akar 3 Dikali akar 3 3 kali 3 kan 9 Akar 3 kali akar 3 Berarti akar 9 Akar 9 adalah 3 Sama dengan ini Akar B Dikali akar B Sama dengan B Yang B Merasionalkan Bentuk A per B Plus akar C Ya Abjadnya lihat A B akar C A per B Plus akar C Maka A per B Plus akar C Sama dengan A per B Plus akar C Tetap ditulis Dikali Dikali Karena Penyebutnya Yang bawah B plus akar C Maka dikali Kebalikannya Kalau dia plus Ya Maka Min Kalau dia positif Maka negatif Lawannya Lihat bawahnya Penyebutnya B plus akar C Itu kan plus Plus itu tambah Ya B ditambah akar C Kalinya Lawan dari plus Berarti negatif Berarti negatif B dikurang akar C Per B dikurang akar C B dikurang akar C Dibagi B kurang akar C Itu sama dengan satu Ya Sama dengan satu Dilihat penyebutnya Dilihat penyebutnya Yang bawah Kalau dia bawahnya plus Maka Kalinya Min Ya Tetapi Tentang penyebut itu semua B plus akar C Ya Kalinya B min akar C Kebalikannya Per B min akar C Baru yang atas Dikalikan yang atas A Kurung Kurung itu berarti kali ya B dikurang akar C Tutup kurung Yang bawah B dikali B Bukannya 2 B B pangkat 2 B dikali B B pangkat 2 Kemudian akar C Dikali Min akar C Plus kali min Min Ya Akar C Dikali Min akar C Maka hasilnya Min C Ya Kalau akar dikalikan akar Kalau abjadnya sama Hasilnya yang di dalam akar Selanjutnya Yang C Merasionalkan bentuk akar Bentuk A per B min C Ini tanda penyebutnya negatif B min akar C A per B min akar C Ya Penyebutnya Maka A per B min akar C Sama dengan A per B min akar C Dikali Karena penyebutnya tadi negatif Maka lawannya positif Kalau yang atasnya tadi negatif Lawannya positif Lawannya positif Lawannya negatif Kalau sekarang soalnya Negatif lawannya positif A per B min akar C Dikali B plus Kan Itu penyebutnya tadi negatif Ini jadi positif B plus akar C Per B plus akar C Baru dikalikan Atas kalikannya atas A Dalam kurung Itu berarti kali B plus akar C Tutup kurung Yang bawah B kali B B pangkat 2 Kemudian Tandanya negatif Kali positif Negatif kan 1 min 1 plus 1 min 1 plus Akar C Akar C kali akar C Sama dengan C Sekarang Yang D Merasionalkan bentuk A Per akar B Ditambah akar C Nah ini penyebutnya plus kan Maka Maka A per akar B Ditambah akar C Sama dengan A per akar B Ditambah Akar C dikali Karena Di penyebutnya jadi positif Maka kalinya negatif Akar B dikurang akar C Per akar B dikurang akar C Setelah itu Yang atas kalikan A dikali Akar B Dikurang akar C Tetap kurung Per akar B Kali akar B Akar kali akar kan Hilang akarnya B Kemudian plus kali min Ya positif kali negatif Hasilnya negatif Akar C dikali akar C Tinggal C Sekarang yang E Perhatikan ya Karena ini tidak ada Di buku cetak Di buku cetak kalian ini Tidak ada Tetapi nanti kalian Ujian nasional Sering keluar soal seperti ini Mid semester Semester nanti ada soal seperti ini Kalian kaget Kalau tidak ada di bukunya Makanya ibu jelaskan Selanjutnya Yang E Merasionalkan Bentuk A Per Akar B Dikurang akar C Ini penyebutnya Yang atas Yang atas penyebut Pembilangnya Yang bawah Pembilangnya Tandanya negatif Tandanya negatif Maka lawannya Positif Maka A per Akar B Dikurang akar C Sama dengan Ditulis lagi A per Akar B Dikurang akar C Itu dikali Karena pembilangnya Negatif Tadi Jadi lawannya positif Akar B Plus akar C Dibagi Akar B Plus akar C Sama dengan Dikalikan Yang atas A Buka kurung Itu berarti Dikali Akar B Ditambah Akar C Yang bawah Dibagi Akar B Kali akar B B Negatif Dikali positif Negatif Akar C Dikali akar C Sama dengan C Baiklah Sekarang ibu lanjutkan Ke Contoh soalnya Biar lebih ngerti Sekarang Lengkapilah Titik-titik Berikut dengan Teliti dan benar Atau kalian lihat Contohnya Ini sudah ada isinya Misalnya Soalnya 6 Dibagi Akar 3 Dilihat Pembilangnya Yang bawah Akar 3 kan Berarti Sama dengan 6 per akar 3 Dikali Akar 3 Per akar 3 Karena akar 3 Dibagi akar 3 Sama dengan 1 Setelah itu Kalian kalikan atasnya 6 kali akar 3 Langsung 6 akar 3 Akar 3 kali akar 3 Sama dengan 3 Setelah itu 6 dibagi akar 3 6 dibagi akar 3 Dapatnya 2 Akar 3 nya Ditulis Ngerti tidak Ya Bulang 6 dibagi akar 3 Sama dengan 6 dibagi akar 3 Dikali Karena pembilangnya akar 3 Yang bawahnya Berarti akar 3 Dibagi akar 3 Sama dengan Yang atas Dikalikan yang atas 6 dikali akar 3 6 akar 3 Kemudian yang bawah Akar 3 dikali akar 3 Akar 9 kan Langsung aja Dia 3 Akar 3 dikali akar 3 Sama dengan 3 Karena akarnya sama itu Kemudian 6 dibagi 3 6 dibagi 3 Sama dengan berapa? 2 Akar 3 nya Tetap Ditulis Selanjutnya Contoh yang Kedua 7 Dibagi 3 Dikurang Akar 2 Lihat Pembilangnya Yang bawahnya Ini sama dengan 7 per 3 Dikurang akar 2 Dikali Untuk mencari Angka dikalinya Ini Karena bawahnya Dikurang Tadi Pembilangnya Maka Lawannya adalah Tambah Angkanya tetap Tetap yang di bawah itu Tapi Tandanya saja Kalau tadi Soalnya Negatif Maka dikalinya Positif 3 Ditambah Akar 2 Dibagi 3 Ditambah Akar 2 Setelah itu Dikalikan Yang atas 7 Buka Kurung Dikalikan Dengan Yang sebelah kanan 3 Ditambah Akar 2 Tutup Kurung Yang bawah 3 Dikali 3 Sama dengan 9 Kemudian Tandanya Negatif Kali positif Negatif Akar 2 Kali akar 2 Sama dengan 2 Setelah itu Bawahnya Sama dengan 7 Dalam kurung Tetap yang diatasnya 3 Ditambah akar 2 Dibagi 9 Dikurang 2 Sama dengan 7 Terakhirnya Sama dengan 7 Dibagi 7 7 dibagi 7 Berapa? 1 1 Tidak usah ditulis 7 dibagi 7 1 1 Dikali 3 Plus akar 2 Maka hasilnya Atau dicoret Atau dicoret aja Angka 7 Disoret Yang atas Yang bawah Yang bawah Juga dicoret Tinggal hasilnya 3 Ditambah akar 2 Ya Merti tidak? 7 dibagi 7 Itu 1 1 Dikali 3 Plus akar 2 Tetap 3 plus akar 2 Atau kalian coret aja 7 Atas Dicoret Yang bawah Dicoret Tinggal hasilnya Di dalam Kurung Sekarang Bagaimana Kalau contoh yang ketiga Ada bedanya Tidak dengan contoh yang kedua Ada bedanya Cuma Kalau yang contoh yang kedua Tadi Bedanya Tandanya negatif Kalau yang ini Positif Ya Ini bentuk akar semua Tapi cara kerjanya Sama saja Soalnya Misalnya Akar 5 Dikurang Akar 3 Dibagi Akar 5 Ditambah Akar 3 Ya Sama dengan Tetap disulis Soalnya Akar 5 Dikurang akar 3 Dibagi Akar 5 Ditambah Akar 3 Dikali Karena di soalnya tadi Tambah Maka lawannya Kurang Tetapi Angkanya tetap Pada pembilang itulah Ya Pada angka yang di bawah itulah Tetapi Kalau dia Tambah Maka lawannya adalah Kurang Dikali Akar 5 Dikurang akar 3 Dibagi Akar 5 Dikurang akar 3 Baru Kalikan Yang atas Dikalikan yang atas Yang bawah Dikalikan yang bawah Ya Nah Yang atas itu Yang sebelah kiri Akar Dalam kurung Yang sebelah kiri Akar 5 Dikurang Akar 3 Tutup kurung Dikali Yang sebelah kanan Akar 5 Dikurang akar 3 Yang bawah Kalau yang bawah Yang sebelah kiri Akar 5 Dikali akar 5 Sama dengan 5 Yang sebelah kanan Positif Kali negatif Negatif Akar 3 Akar 3 Sama dengan 3 Sekarang Untuk mengalihkan Yang atas Ya Yang Perkalian Pada Pemfaktoran Caranya 5 Akar 5 Dikali akar 5 Sama Akar 5 Kali akar 5 Kan 5 Hasilnya Kemudian Akar 5 Dikali Min akar 3 Min akar 15 Akar 5 Yang sebelah kiri Kali ke sebelah sana Pertama Dikalikan dengan Akar 5 Akar 5 Dikali akar 5 Hasilnya 5 Akar 5 Dikali Ke yang sebelah kanan Min akar 3 Sama dengan Plus kali min Kan min 5 kali 3 15 Min akar 15 Kemudian Maju Ke sebelah kanan Masih kurung sebelah kanan Min akar 3 Dikali akar 5 Min kali plus Kan min juga Kemudian 3 kali 5 15 Jadi min 15 Setelah itu Yang kanan Kurung pertama Dikalikan yang kanan Kurung kedua Min kali min Plus Min kali min Yang sama-sama Sebelah kanan Dikalikan min Kali min Sama dengan Plus Akar 3 Dikali akar 3 Sama dengan 3 Maka hasilnya 5 Min 15 Min 15 Eh 5 Dikurang akar 15 Dikurang akar 15 Ditambah 3 Dibagi 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 Akar 5 kali akar 5 Sama dengan 5 Akar 3 Dikali min akar 3 Sama dengan 3 Jadi 5 Dikurang 3 Dapatnya 2 Yang di bawah Kemudian Yang tidak dalam bentuk akar Dijumlakan Yang paling ujung sebelah kiri Dengan paling ujung sebelah kanan 5 Ditambah 3 Sama dengan 8 Kemudian Min akar 15 Kalau tidak ada angkanya Itu berarti 1 Min akar 15 Min 1 akar 15 Min 1 akar 15 Berarti ada 2 Min akar 15 Min akar 15 Itu ada 2 Makanya disitu ditulis 8 Min 2 akar 15 Ada 2 Min 1 akar 15 Min 1 akar 15 Jadi ada 2 Bukannya dikali Sudah utang Utang Akar 15 Utang lagi Min akar 15 Jadi ada 2 utangnya Min 2 akar 15 Dibagi 2 Setelah itu Ya 8 Dibagi 2 Dapatnya 4 Kemudian ya Kemudian Min 2 Dibagi 2 Ini kan karena panjang Ini baginya Berarti 2 itu Milik 8 Dan milik Min 2 8 Dibagi 2 Sama dengan 4 Min 2 Bagi 2 1 min plus Pembagian 1 plus 1 min 1 plus Kalau beda tandanya Hasilnya min Min 2 bagi 2 kan 1 Min akar 15 Satunya tidak ditulis Kalau 1 itu Tidak usah ditulis Aturannya Min 1 akar 15 Cukup ditulis Min akar 15 Karena Min kali bagi Plus itu Hasilnya min Baiklah Untuk yang selanjutnya Pangkat pecahan Ini rumusnya saja Pangkat pecahan Bentuk Akar Dapat diubah Menjadi Bentuk pangkat Bentuk akar Dapat diubah Menjadi Bentuk perpangkatan Pangkat pada Bentuk Perpangkatan Ini umumnya Berupa Bilangan pecahan Pangkat ini Disebut Pangkat pecahan Atau Pangkat tak Sebenarnya Perhatikan Bentuk Pangkat pecahan Berikut Ini Lihat yang A Akar A Pangkat N Di dalam akar itu A Kalau tidak ada Angkanya itu Berarti A pangkat 1 Itu sama dengan A 1 Per Yang di dalam akar Sebelah kiri Per akar Di dalam akar itu Kan dari sebelah kiri Ada N nya itu Berarti Sama dengan A pangkat 1 Per N Sama dengan Yang B B Akar A pangkat M Pangkat A Akar A pangkat M Kemudian Di akar Sebelah kiri Itu ada N Maka Dia sama dengan A M nya masih Di dalam akar Tadi Per Atau bagi N nya Yang di akar Sebelah kiri Menjadi A pangkat M Per N Kalau dia Dibuat dalam Perpangkatan Pecahan Seperti itu Kalau tidak ada M apa N nya Itu berarti 2 Nanti kita lihat Contohnya Biar lebih ngerti lagi Sekarang Contoh soal Kalau dia Contoh soal Tentang Perkalian Akar Perkalian Akar Ini misalnya Ada soal Hasil Dari 2 2 Akar 3 Dikurang Akar 8 Dikali 3 Akar 3 Ditambah 3 Akar 2 Adalah T T Disini Ada contohnya A,B,C,D Jawabannya Ini jawabannya Adalah D Cara kerjanya Ini Kita lihat Soalnya 2 Akar 3 Dikurang Akar 8 Dikali 3 Akar 3 Ditambah 3 Akar 2 Perhatikan Karena Di buku Cetak Tidak Ada Ini Ibu Jelaskan Karena Nanti Ibu Ulangan Ada Soal Yang Seperti Ini Caranya Dilihat Yang Pertama Dilihat Kurung Kiri Sebelah Kiri Ditulik Ini Ini Soalnya Ibu Baca Dikali kurung yang sebelah kanan 2 akar 3 Kurung yang pertama Ada kan 2 akar 3 Dikali kurung yang kedua 3 akar 3 Kemudian pindah ke sebelah kanannya Min akar 8 Ada kan di kurung sebelah kiri Dikali Kurung sebelah kanan 3 akar 3 juga 2 angka yang di dalam kurung sebelah kiri Dikalikan semua dengan angka yang sebelah kiri Pada kurung yang kedua Ibu ulang 2 akar 3 Dikali 3 akar 3 Kemudian sebelah kanannya Min akar 8 Dikali 3 akar 3 Paham? Ibu ulang 2 akar 3 Dikali 3 akar 3 Lihat angkanya Kemudian pindah ke sebelah kanan Min akar 8 Dikali 3 akar 3 Juga kan? Sekarang pindah ke 2 akar 3 yang sebelah kiri Ditambah 2 akar 3 Dikali yang sebelah kanannya 3 akar 2 Maju Min 8 Min 8 tadi Yang sebelah kanan pada kurung yang pertama Dikali 3 akar 2 juga Setelah ini Dilihat 2 kali 2 akar 3 Kali 3 akar 3 Ini sama-sama akar 3 kan? 2 kali 3 Sama dengan 6 Akar 3 kali akar 3 Kan? Kalau sama akarnya Sama angkanya Berarti kali 3 Kemudian maju Min 8 Min akar 8 Dikali 3 akar 3 3 nya tetap ditulis Yang di dalam akar 8 kali 3 24 Jadi Min 3 Karena tandanya min ya Min kali plus min Min 3 akar 24 Selanjutnya Tambah 2 kali 3 Dikalikan semua Yang di luar akar dikalikan Yang di dalam akar juga Dikalikan 2 kali 3 6 Akar 3 Kali Akar 2 Berapa? 6 juga kan? 3 kali 2 6 2 kali 3 Sama dengan 6 Akar 3 kali akar 2 Sama dengan 6 juga Jadi 6 akar 6 Untuk yang bawahnya Min Akar 8 kali 3 Akar 2 3 nya tetap ditulis Min 3 Yang di dalam akarnya dikalikan Akar 8 kali akar 2 8 kali 2 Akar 16 Sama dengan Ya Diteliti itu pelan-pelan Kerjanya 6 kali 3 18 Min 3 Akar 24 Tetap ditulis Tambah 6 akar 6 Tetap ditulis Kemudian Min 3 Akar dari 16 Kan bisa Akar 16 itu adalah 4 Min 3 Kali 4 4 itu dari akar 16 Sama dengan 18 18 nya tetap ditulis Min 3 Min 3 24 itu dipecah Pada materi sebelumnya Tidak ada kan akar 24 Adanya akar 4 kali akar 6 4 kali 6 24 Enggak Ya kan 4 kali 6 24 Akar dari 4 itu sama dengan 2 Makanya disitu ditulis 2 akar 6 Itu kan ada 2 akar 6 2 akar 6 itu dari akar 4 dikali 6 Akar 4 dikali akar 6 Akar 4 kali akar 6 itu sama dengan akar 24 Akar dari 4 itu adalah 2 Akar 6 nya tetap ditulis Baru tambah Yang dari atas tetap ditulis 6 akar 6 Kemudian Min 3 kali 4 Hasilnya Min 12 Min 3 kali 4 sama dengan 12 Min kali plus min kan Setelah itu 18 dikurang 12 12 paling kanan Yang paling sebelah kiri Sama sebelah kanan 18 dikurang 12 Ya Paling kiri 18 tadi Dengan min 12 paling kanan Kemudian Min 3 kali 2 Min 3 kali 2 berapa? Min 6 Akar 6 Ditambah 6 akar 6 Ya Nah sekarang 18 kurang 12 berapa? 6 Ini Utang 6 akar 6 Ditambah 6 akar 6 Utang 6 akar 6 Dibayar 6 akar 6 Jadi habis kan utangnya? 1 min 1 plus kan sama Min 6 akar 6 Ditambah 6 akar 6 Habis dia kan 0 Sama dengan 0 Jadi hasilnya sama dengan 6 Tinggal 18 kurang 12 Hasilnya sama dengan 6 Paham tidak anak-anak? Ya Selanjutnya Ke Contoh soal yang berbentuk soal cerita Suatu persegi panjang Mempunyai ukuran panjangnya 15 akar 7 Dibagi akar 3 cm Dan lebarnya 36 Dibagi akar 21 cm Luas persegi panjang tersebut Coba kalian luas persegi panjang Lumusnya apa? Luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar Ya Luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar Dari soal cerita ini Dalam bentuk akar ya Maka kita tulis dulu diketahuinya panjangnya tadi 15 akar 7 Dibagi Lebarnya 15 akar 7 Dibagi akar 3 cm Untuk panjangnya Kemudian lebarnya 36 Dibagi akar 21 cm Sedangkan luas persegi panjang itu Rumusnya panjang dikali lebar Kita masukkan Panjangnya tadi 15 akar 7 Dibagi akar 3 cm Dikali Lebarnya 36 cm Dibagi akar 21 cm Maka sama dengan Kalau pecahan yang atas Dikalikan yang atas 15 akar 7 cm Dikali 36 cm Dibagi yang bawah Akar 3 cm Dikali akar 21 cm Ini sama dengan Bawahnya lagi 15 akar 7 Dikali 36 Tetap ditulis Akar 3 Yang untuk yang bawah Akar 3 Dikali 21 Dipecah Akar 3 Dikali akar 7 3 kali 7 kan 21 Akar 3 Dikali akar 7 Setelah itu Akar 7 yang atas Dibagi akar 7 yang bawah Dicoret saja Akarnya kan Akar 7 Dibagi akar 7 kan 1 Dicoret Kemudian 15 kali 36 Tinggalkan Setelah itu Bawahnya Akar 3 Dikali akar 3 Sama dengan 3 Akar 9 kan Sama dengan 3 Ya akar 3 Dikali akar 3 Sama dengan 3 Setelah itu Boleh kalian kalikan 15 kali 36 Dibagi 3 Kalau mau disedaranakan 15 Dulu dibagi 3 Dapatnya 5 5 kali 36 Sama dengan 180 cm persegi Ya Kalau dia berbentuk Persegi panjang Maka kalian menggunakan Rumus persegi panjang Bagaimana kalau dia Berbentuk Segitiga siku-siku Umpamanya kalian Mencari sisi miringnya Berarti menggunakan Rumus pita Goras Nanti ibu kalau ulangan Misalnya ibu ganti Dengan soalnya Menggunakan Panjang Hipotenusannya Sisi miringnya Berarti kan Kalian kan kelas 8 Sudah belajar tentang Pitagoras Nah jadi kalian nanti Bisa Misalnya diketahui Dua Sisi siku-sikunya Dua ek Dan ek Berapakah panjang Sisi miringnya Atau Hipotenusannya Sisi miring ya Menggunakan Pitagoras Rumusnya kan A kuadrat Ditambah Untuk mencari Sisi miringnya C sama dengan Akar dari A kuadrat Ditambah B kuadrat Ya kan Pernah kan Belajar Pitagoras Di kas 8 Ya Cuma mengingat Kembali Sekarang Ibu lanjutkan Jangan terpaku Dengan persegi panjang Bisa aja Belah ketupat Luas belah ketupat Itu apa Rumusnya Bila dia Bentuknya Persegi Maka luas Persegi Apa rumusnya Kan kalian sudah Belajar bangun ruang Ya mudah-mudahan Insya Allah bisa ya Kalau kalian mau belajar Sekarang Belanjutkan lagi Kalau kalian mau Semuanya itu bisa Kalian bisa nanya Sama kakaknya Sama orang tuanya Sama mbah google-nya Ya Bisa kerjasama Yang penting Ada keinginan Untuk bisa Ada kemauan Bisa bekerja kelompok Yang penting Kalau ibu kasih Ulangan Kalian bisa Walaupun Kayak mana caranya Pokoknya Kalian ngumpul Dan bisa Baiklah Belanjutkan lagi Sekarang Notasi ilmiah Notasi ilmiah Ini bentuk baku Di SD Kalian sudah Belajar bentuk baku Di SMP Juga Kelas 7 Mungkin sudah juga Cuma mengingatkan aja Ya Misalnya Ini contohnya Lakukan dan diskusikan Bersama temanmu Nomor 1 Dengan menggunakan Kalkulator Kalikan 2 bilangan besar Sebagai contoh 2 miliar Dikalikan dengan 3 miliar Miliar itu Nolnya ada berapa Ada 9 Ya Ada 9 Berarti Ditulis 2 Ribu Juta Dikali 3 ribu Juta Berapa nilai yang muncul Di layar Kalkulatornya Kamu mungkin Akan melihat Bahwa Hasilnya Adalah 6 Kemudian Nolnya ada berapa Itu 2 3 4 5 6 7 8 Kemudian E Plus 18 Bentuknya 6 Nolnya ada berapa 8 E Plus 18 Bisa dinyatakan Dengan Kalian kalikan saja Angkanya 2 Dikali 3 2 Dikali 3 Itu berapa 6 Dikali Nolnya ada berapa Yang 2 miliar tadi Ada 9 Yang 3 miliarnya Ada 9 Berarti ada berapa Nolnya ada 18 Berarti sama dengan 6 dikali 10 Pangkat 18 Ya Yang bisa disebut dengan Notasi ilmiah Atau bentuk baku Ya 6 Kali 10 Pangkat 18 6 Dikali Kali 3 Dikali 10 Ini 0 2 Miliar tadi Ada 9 Ditambah 0 3 Miliarnya Ada 9 Berarti Dikali 10 Pangkat 18 Sekarang Lalu Lanjutkan Penulisan Notasi Ilmiah Berikut Ini Diberikan Suatu Besaran Yang dituliskan Dalam Bentuk Notasi Ilmiah Dan Dalam Bentuk Bilangan Biasa Yang A Mengubah Bentuk Notasi Ilmiah Menjadi Bilangan Biasa Kisaran Luas Luas Total Daratan Indonesia Adalah 1,92 Dikali 10 Pangkat 12 Meter Persegi Jika Ditulis Dalam Bentuk Biasa Menjadi Ini Berarti Pangkat 12 Itu Nolnya Ada 12 1,9 2 Dikali 1 Juta Juta 1 Juta Juta Dikalikan Karena Karena Ada 2 Angka Di Belakang Koma 1 Juta Juta Tadi Nolnya Ada 12 Berarti Berkurang 2 Karena 2 Angka Belakang Koma Maka Nolnya Berarti Tinggal Berapa Ini 1 Iya Kan Berkurang 2 Nolnya Tinggal 10 Tapi Tidak Ada Koma Lagi Jadi 1 Juta 920 Ribu Juta Juta Bacanya Ya Bisa kan Cara Ngalikannya Kan Ini 1,92 Dikali 1 Juta Juta Berarti Karena 2 angka Belakang Koma Supaya Tidak Ada Komanya Lagi Maju Kan Nolnya Hilang 2 Kemudian Yang Bawahnya Kisaran Diameter Matahari Adalah 1 1390 Juta Tuliskan Dalam Bentuk Baku Kalau Dia Bentuk Baku Itu Harus Dalam Bentuk Desimal Angkanya Itu Harus Di bawah 10 Ya Ini Menjadi Ini kan Tidak ada Komanya Kita Hitung Komanya Supaya Menjadi 1,3 Berapa Kali Dia Mundurnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Berarti 1,3 Kali 10 Pangkat 9 Meter Ya Kalau Yang Tidak ada Komanya Dibuat Dalam Bentuk Desimal Ya Atau Dalam Bentuk Notasi Ilmiah Maka Ngitungnya Supaya Ada Komanya Untuk Meletakkan Komanya Itu Harus Di Bawah 10 1,3 Itu Kan Di Bawah 10 Ya Di Bawah 10 Berkisar 1 Sampai 10 Angkanya Selanjutnya Notasi Ilmiah Bentuk Baku Ini ada Di buku cetak Kalian Kalian Baca Kalian Contoh Soalnya Dipahami Lagi Notasi Ilmiah Bentuk Baku Dari Suatu Bilangan Positif Ditulis Dalam Bentuk A A Dikali 10 Pangkat N Dengan 1 Kurang Dari A A Yang Kata Ibu Kurang Dari 10 Dan N Adalah Bilangan Bulat Misalkan Notasi Ilmiah Untuk 2300 Karena Ini Tidak Ini Karena Dalam Bentuk Ilmiah Dalam Bentuk Ilmiah Maka Ini Tidak Ada Komanya Kalian Buat Koma Berapa Kali Mundurnya Jadi 2,3 2,3 Itu Di bawah 10 Nilai Lebih Dari 1 Dan Kurang Dari 10 Katanya Ada Di dalam Kotak Biru Lebih Dari 1 Dan Kurang Dari 10 2,3 Kurang Dari 10 Berarti Sama Dengan Mundurnya 1 2 3 Berarti 2,3 Dikali 10 Pangkat 3 Nilai N Bilangan Bulat Harus Bilangan Bulat Ngerti Kalian Bilangan Bulat Ya Kalau Bilangan Asli Mulainya Dari 1 2 3 4 Dan Seterusnya Kalau Bilangan Bulat Ada Negatif Dan Ada Positif Kalau Bilangan Caca Mulainya Dari Berapa Bilangan Caca Mulainya Dari 0 1 2 3 4 Dan 5 Mulai Dari Berapa Bilangan Genap Mulai Dari Berapa Bilangan Ganjil Mulai Berapa Sudahkan Belajaran Kelas 7 Ya Mudah-mudahan Kalian Masih Ingat Sekarang Catatan Bilangan Bilangan Lebih Atau Sama Dengan 10 Gunakan Pangkat Positif Ketika Kamu Memindahkan Titik Desimal Kekiri Contoh Misalnya Disini Dituliskan 8.500 Lihat kan 8.500 Itu kan Lebih dari 10 Berarti Kita Buat Dalam Bentuk Ilmiah Atau Notasi Ilmiah Berarti Dia Sama Dengan Mundurnya Berapa 8.500 8.500 Itu Di bawah 10 8.500 Dikali Mundurnya Berapa 1 2 3 4 5 6 Dikali 1 juta Berarti Dia Sama Dengan 8.500 Dikali 10 Pangkat 6 1 juta Itu 10 Pangkat 6 Lihat Lagi Contoh Yang Bawah 144 Juta Ini Belum Dalam Dalam Notasi Ilmiah 144 Juta Maka Sama Dengan Mundurnya Ada Berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 1 44 1 44 Ini Masih Di bawah 10 Dikali 100 Juta 100 Juta Itu Nolnya Ada Berapa Ada 8 Berarti Sama Dengan 1 44 Dikali 10 Pangkat 8 Sekarang Bilangan Antara 0 Dan 1 Gunakan Pangkat Negatif Ya Ketika Kamu Memindahkan Titik Desimal Ke Kanan Contoh Disini Kan Sudah Ada Komanya Maju Komanya Itu Berapa Kali Misalnya Contohnya 0 0 0 0 0 0 0 85 Maju Supaya Jadi Di bawah 10 Tadi 8 5 Dikali Majunya Berapa Kali Komanya 1 2 3 4 5 6 Ya Kalau Dia Maju Berarti Komanya Pangkatnya Jadi Negatif Kalau Nolnya Di belakang Pangkatnya Negatif Jadi 8 5 Dibagi Kalau Tadi Kan Dikali Yang Atas Kalau Yang Bawah Ini Dibagi Dibagi 1 Juta Nolnya 6 Berarti Sama Dengan 8 5 Dikali 10 Pangkat Min 6 Sama Dengan Contoh Yang Terakhir Nolnya Di Belakang Sebelah Kiri Kan Majunya Berapa Kali Sampai Ke 1 44 Harus Di bawah 10 1 44 Di bawah 10 Kan Ya 1 2 3 4 5 6 7 8 Berarti Sama Dengan 1,44 Yang ada Nolnya 8 Itu Dibagi 100 Juta Atau Sama Dengan 1,44 Dikali 10 Pangkat Min 8 Ini Pelajaran SD Ya Mudah-mudahan Kalian Masih ingat Sekarang Lihat Lagi Contohnya Nyatakan Bentuk Ilmiah Berikut Menjadi Bentuk Biasa Kalau Ini Sudah Dalam Bentuk Ilmiah Sudah Di bawah Sepuluhan Yang A 2,16 Dikali 10 Pangkat 5 2,16 Dikali 10 Pangkat 5 Ya Dapatkan Hasil Perpangkatan 5 Dengan Basis 10 Dengan Basis 10 Lakukan Operasi Perkalian Dengan Memindahkan Tanda Resimal Sebanyak 5 Tempat Ke Kanan Ya Kan Ini Tadi Pangkat 5 Berarti 2,16 Dikali Yang Nol 5 100 Sama Dengan Karena 2 angka Di belakang Koma Desimal Menjadi Hilang Komanya 216 Nol Tadi Ada 5 Berkurang 2 Karena 2 angka Belakang Koma Berkurang 2 Berarti Nol Tinggal 3 Jadi 216 2,16 Dikali 100 Sama Dengan 216 Tidak Lagi 2 Jadi 216 Majunya 2 Nol Hilang 2 Bagaimana Kalau dia Pangkatnya Negatif Sama Saja 0,16 Kali 10 Pangkat Min 3 Ini Berarti 0,16 Dikali Nol 3 Berarti Belakangnya Ada 3 0,001 1 1 1 1 1 Sama Dengan Hitung Saja Nol Yang Pertama Tadi Ada 1 Yang Sebelah Kanannya Ada 3 Berarti 0,000 Ada 4 Nol Baru Kalikan 1 Kali 16 16 Dapat Hasil 0,000 16 Berasa Cukup Sampai Disana Sampai Disini Sampai Akar Bentuk Akar Minggu Kemarin Dan Minggu Ini Sekarang Kalian Kerjakan Soalnya Kalian Kerjakan Di Buku Latihan Kemudian Nanti Kalau Sudah Selesai Kalian Langsung Kirim Ke WA Ibu Kalau Bisa Jangan Sampai Tidak Ada Yang Ngumpul Harus Ngumpul Semua Jangan Sampai Ada Yang Tidak Ngumpul Karena Nanti Kalian Mungkin Sampai Desember Daring Terus Nanti Nilainya Dari Mana Nilai Rapot Kalau Kalian Tidak Ngumpul Ini Ibu Masukkan Nilai Semua Lebih Banyak Kerjaan Ibu Daripada Kerjaan Kalian Kalian Paling Kerjakan Soal Berapa Soal Kalau Ibu Sebanyak Siswa Dari Kelas 91 Sampai 95 Berapa Siswa Itu Ibu Koreksi Semua Jadi Ibu Berharap Kalian Ngumpul Kemudian Ini Mau Ibu Untuk Nilai Kalian Dirapot Nanti Nomor Satu Sederhanakan Bentuk Arkan Berikut Dengan Merasionalkan Penyebutnya Seperti yang Tadi Ya Yang A itu Karena Pembilangnya Min Akar 10 Dikurang 2 Nanti Dikalikan Dengan Akar 10 Tambah 2 Per Akar 10 Tambah 2 Ada Di Contohnya Tadi Di Sebelumnya Yang Ini Yang B Ada Di Contohnya Kemudian Yang Nomor 2 Tentukan Hasil Perkalian Bentuk Arkan Berikut Ada Contohnya Nomor 3 Tuliskan Bilangan Berikut Dalam Bentuk Biasa Ya Tinggal Kalikan Ini Ada Contohnya Yang Nomor 4 Ada Contohnya Ya Ibu Rasa Cukup Sampai Sekian Ibu Akhiri Dengan Wassalam Walaikum War Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax